Halo di kesempatan kali ini, kita akan memahas tentang negara termiskin di Asia, apakah Indonesia termasuk dalam negara termiskin di Asia, simak video berikut ini. Bangladesh adalah negara berkembang, meskipun pertumbuhan ekonomi pesat, kemiskinan masih menjadi masalah utaman, namun, kemiskinan telah menurun tajam dalam sejarah baru-baru ini. Namun, sejak reformasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan pada awal tahun 1990-an, serta percepatan pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun 2000-an, Bangladesh telah mengalami kemajuan dramatis dalam pengentasan kemiskinan. Sejak awal tahun 2000-an, pertumbuhan ekonomi yang besar telah mendorong peningkatan pendapatan perkapita yang luar biasa. Perkapita Bangladesh telah meningkat hampir tiga kali lipat antara tahun 2010 dan tahun 2020, dari di bawah $700 menjadi $2,068 PDB perkapita tertinggi di Asia Selatan, yang menjadikan Bangladesh masuk dalam jajaran perekonomian berpendapatan menengah. Bangladesh diproyeksikan memasuki status pendapatan menengah atas pada tahun 2041. Berdasarkan tingkat pengentasan kemiskinan saat ini, Bangladesh diproyeksikan untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2021. Myanmar adalah sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara. Myanmar berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur dan Tiongkok di sebelah utara dan timur laut. Negara seluas 676.578 km persegi ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Pada tahun 2017, Myanmar memiliki angka kemiskinan 24,8 persen, turun dari 48,2 persen pada tahun 2005. Pada akhir tahun 2020, 83 persen rumah tangga Myanmar melaporkan bahwa pendapatan mereka rata-rata hampir setengahnya karena pandemi COVID-19. Tajikistan adalah sebuah negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah, berbatasan dengan Afganistan di selatan, Republik Rakyat Tiongkok di timur, Kyrgyzstan di utara, dan Uzbekistan di barat. Pada tahun 2019, hampir 29 persen PGB Tajikistan berasal dari remitansi imigran kebanyakan dari orang Tajik yang bekerja di Rusia dan menjadikan salah satu tingkat tertinggi di dunia. Situasi ekonomi saat ini tetap raput, sebagian besar, karena korupsi, reformasi ekonomi yang tidak merata, dan salah kurus ekonomi dengan pendapatan luar negeri yang sangat bergantung pada pengiriman uang dari pekerja migran di luar negeri dan ekspor aluminium dan kapas. Ekonomi sangat renteng terhadap guncangan eksternal. PDB Tajikistan berkembang dengan rata-rata 9,6 persen selama periode tahun 2000-2007 menurut data Bank Dunia, hal ini meningkatkan posisi Tajikistan di antara negara-negara Asia Tengah lainnya, yaitu Turkmenistan dan Uzbekistan, yang sejak saat itu tampaknya telah terdegradasi secara ekonomi. Nepal, dengan nama resmi disebut sebagai Republik Demokratik Federal Nepal, adalah sebuah negara federal yang bersistem parlementer dengan berbentuk republik konstitusional dan juga negara terkurung daratan di Asia Selatan. Nepal telah melakukan sejumlah tindakan, termasuk program terarang, untuk mengentaskan orang miskin dan menciptakan kesempatan kerja. Selain itu, Nepal mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis. Afganistan adalah Emirat Islam, di mana sebagian besar warganya menganut agama Islam, sebanyak 90 persen penduduknya menganut Islam Sunni. Kemiskinan di Afganistan, sebagian besar terkonsentrasi di daerah pedesan, diperkirakan 4 dari 5 penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan, di wilayah pedesaan ini, keluarga-keluarga yang tidak mempunyai akses yang cukup terhadap nutrisi yang cukup menyebabkan banyak bayi dan anak-anak yang kelaparan. Itulah 5 negara termiskin di Asia, bagaimana pendapat kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!